Intro Borok dibongkar suami pertama Jennifer Dunn kini terancam dibui karena telah duakan Faisal Haris dan Bobby Ketibaan sial baru jadi nyonya Faisal Haris Jennifer Dunn terancam pidana pernikahannya dianggap zina Artis kontrovisial Jennifer Dunn kini kembali menjadi solotan publik Baik di mata hukum Wanita yang kerap dikaitkan dengan titra pelakor atau perubut laki orang ini membuat geger saat dirinya Kepergok belum bercerai dengan suami pertamanya Sontak hal itu menyeratkan bahwa Jennifer Dunn diam-diam melakukan poliandri dengan Faisal Haris Nama Jennifer Dunn sendiri semakin dikenal sejak dirinya dikabarkan merebut suami Sarita Abdul Mukti Faisal Haris sekitar setahun silam atas tindakannya itu Wanita yang akrab dipanggil jeje ini sempat dilabda oleh salah seorang putri Faisal yakni Safa Haris Kini Jennifer Dunn dikabarkan menggugat kerai seorang laki-laki bernama Bobby Michael Reza pada 21 Januari 2020 lalu Gugatan Jennifer Dunn itu tersebar melalui akun Instagram Salah satu akun gosip ternama pada Jumat 13 Maret 2020 Setelah gugatan tersebut tersebar banyak netizen yang mempertanyakan status Jennifer Dunn saat menikah dengan Faisal Haris Meski gugatan cerai telah dilayangkan hal itu tidak membuat kenyataan Jennifer Dunn melakukan poliandri berubah Melarsir dari sebuah tayangan infotainment kuasa hukum Faisal Haris ketika dimintai keterangan perihal ini juga mengaku bingung Saya sebagai teman sebagai sahabat sebagai kuasa hukum terus terang belum bisa menjelaskan secara detail permasalahan ini Pokok perkara yang ada dan diketahui oleh media sekarang kata Firman Chandra Sarjana Hukum kuasa hukum Faisal Haris Dalam kesempatan itu Firman pun mengatakan kalau secara hukum Faisal Haris artinya dipoliandri karena menikahi istri orang Secara hukum kalau belum ada putusan yang ingkrah dari pengadilan agama berarti status masih istri orang kata Firman Firman pun mengaku tidak tahu menahu tentang status Jennifer Dunn Yang masih sah sebagai istri Bobby ketika menikah dengan Faisal Haris Saya pun belum tahu kenapa kecolongan atau tidak kecolongan yang pasti mereka Jennifer Dunn dan Faisal Haris sudah sah sebagai suami istri Ungkaf Firman Lalu bagaimana hukumnya? Seperti diketahui hukum di Indonesia mengalami asas monogami Hal ini tertuang dalam pasal 3 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami Pasal 9 UUP juga menjelaskan bahwa seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi Kecuali dalam hal sebagaimana disebut dalam pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 undang-undang perkawinan Dijelaskan pula bahwa wanita yang belum bercerai dengan suaminya Walaupun sudah tidak tinggal bersama masih tetap terikat dalam tali perkawinan Apabila wanita tersebut ingin menikah lagi maka ia harus bercerai terlebih dahulu dengan suaminya dan telah melewati waktu tunggu Hal tersebut telah dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang perkawinan Sementara itu bagi orang Islam berlaku pula ketentuan impres nomor 1 tahun 1991 Tentang penyebang luasan kompilasi hukum Islam berdasarkan pasal 40 huruf A dan B KHI Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang dalam keadaan tertentu Adapun keadaan tertentu tersebut ialah wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain Dan atau seorang wanita yang masih berada dalam masa indah dengan pria lain Perkawinan seperti ini apabila telah dilaksanakan dapat dibatalkan berdasarkan pasal 71 huruf B dan C KHI Apabila wanita tersebut ingin menikah lagi maka ia harus diceraikan oleh suaminya atau istri menggugat cerai Sesuai pasal 114 KHI dengan alasan yang disebutkan dalam pasal 116 KHI Setelah resmi bercerai kemudian wanita tersebut harus menunggu selesai masa indah Masa tumbuh secara teori perkawinan wanita dengan lebih dari seorang pria dalam ikatan perkawinan adalah termasuk poliandri Bersuami lebih dari satu dan secara hukum Islam praktek poliandri ini dilarang haram hukumnya Jadi wanita yang kawin lagi padahal belum bercerai dengan suaminya melakukan perkawinan poliandri Poliandri ini dilarang baik untuk hukum Islam maupun hukum negara Karena praktek poliandri adalah termasuk perzinahan Oleh karena itu poli laku poliandri dapat didirana Lalu bagaimana dengan kasus yang menimpa Jennifer Dunn ini Dia terang-terangan dan jelas mempoliandri Faisal Haris dan Bobby Mendoakan Bobby dan Faisal Haris Jadi jangan lupa kalau komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton